Selamat siang Indonesia, kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan saling peduli. Ayo, cegah gelombang baru datang kembali berani ingatkan orang lain untuk lindungi diri. Kita ke informasi berikutnya, Good People niat hati ingin melamar pekerjaan sebagai petugas cleaning service di Polda, Jawa Timur. Remaja penghafal Al-Quran atau Hafiz justru ditawari jadi polisi. Nasib ujur dialami Febri Andi Hediana, pria berusia 20 tahun, warga Pagesangan, Surabaya. Saat melamar pekerjaan sebagai cleaning service di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda, Jawa Timur hari Rabu 26 Januari 2020 lalu, dirinya bertemu dengan Direktor Bin Mas Komes Pol Asep Irpan Rosadi. Di hadapan dir Bin Mas Polda Jatim, Febri mengaku bisa membaca dan menghafal Al-Quran 30 Jus. Mendengar jawaban tersebut, Kombes Asep langsung menerimanya sebagai cleaning service dan dijanjikan akan dijadikan polisi tahun depan. Tak disangka, percakapan antara Febri dan Kombes Pol Asep diam-diam direkam dan diposting di media sosial oleh staf sipil Dir Bin Mas Polda Jatim. Video ini kemudian viral dan mendapat beragam komentar positif dari netizen. Sebetulnya tidak langsung diterima sebagai anggota polisi, tetapi diterima sebagai staf saya disini selaku staf yang bantu-bantu kebersihan disini. Karena dia itu adalah, saya tanya, kamu selain jadi cleaning service, apalagi yang bisa kamu tunjukkan sebagai kompetensimu? Dia bilang, saya lulusan pondok dan saya hafiz. Begitu mendengar hafiz, saya tidak ada pikir yang lain-lain, kamu enggak usah jadi cleaning service kalau hafiz. Bisa lebih tinggi lagi, pertama kau bisa ngajarin saya, ngajarin yang lain disini, yang kedua, mau enggak jadi polisi? Tidak hanya itu, Febri juga diberikan tempat tinggal dan disiapkan ruang untuk tidur di Bin Mas. Jadi saya senang kalau, awalnya jadi cleaning service ngelamar itu, Pak. Enggak ada niatan lain, cuma disini ngelamar cleaning service untuk mencari ilmu tadi. Jadi tidak ada niat penjual hafiz. Jadi niatnya memang ingin kerja jadi cleaning service, tapi kita akan semak faktirnya jadi polisi. Sesuai instruksi Kapolri, Polri Jawa Timur sudah beberapa kali melakukan rekrutmen anggota Polri lewat jalur khusus proaktif afirmasi atau prestasi. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.